Sejumlah pekerja dari pertahanan sipil berusaha menjadi korban selamat dari bawah puing-puing bangunan yang hancur setelah serangan udara Israel di kem pengungsi kota Nusayrat di Gaza Tengah pada minggu. Menurut catatan di rumah sakit Al-Aqsa di kota Der Al-Bala, serangan Israel semalaman tersebut menewaskan 20 orang, termasuk 8 wanita dan 4 anak-anak. Layanan darurat Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan, serangan terpisah juga terjadi di sebuah jalan di Nusayrat hingga menewaskan 5 orang lainnya. Sementara itu sejumlah kerabat dan keluarga mendoakan jenazah korban serangan udara Israel yang menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk seorang gadis di luar rumah sakit Al-Aqsa di Der Al-Bala pada minggu. Menurut pihak rumah sakit di Der Al-Bala sendiri, sebuah serangan menewaskan Zahid Al-Fuli, seorang perwira sedior di kepolisian yang dikelola Hamas dan seorang pria lainnya. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sejak Israel melancarkan serangannya ke Gaza pada 7 Oktober 2023, telah menewaskan sedikitnya 35.000 warga Palestina.